Halo Mas Lur, ketemu lagi dengan aku di channel SD Oke Lur Ini hari agak santai Karena di Pontianak situasinya agak sedikit kurang bagus Jadi wabah virus corona itu di Pontianak sudah beberapa orang tenang Jadi mengikuti instruksi dari Pemudera Pusat Bahwa kita harus banyak dirimaja dan anak-anak sudah diliburkan Oke Lur, semoga kita dijauhkan dari segala penyakit yang ada Dan khususnya wabah corona Dan semoga semua cepat keluar dari situasi ini Oke Lur, kali ini aku akan membuat testimoni Mengenai mobil Nissan Juke ini Ini mobil aku, ini belinya 2014 Jadi pemakaiannya sudah 6 tahun Yang banyak pakai sih Ini mamanya anak-anak ini yang saya pakai Kalau aku pakai yang itu aja Hari-harinya Kalau ada yang mau penasaran Pengen tahu mobil ini Aku Ulas sedikit-sedikit lah Ceritanya mobil ini Jadi aku bukan ahli Untuk Menulas mobil Tapi ini Membuat testimoni aja Mengenai mobil yang Sudah pernah aku pakai Jadi vlog video di tukang ST Sekarang fokus di Otomotif Tapi yang sesuai Yang ada di Yang pernah kita lakukan aja Yang ada di depan mata kepala kita Dan mungkin juga ada video-video Tentang pekerjaan nanti Sedikit-sedikit lah Oke, kita langsung aja Kita lihat Apa aja yang ada di mobil ini Mungkin jadi bahan referensi Untuk Dulur-dulur semua Bila suatu saat Atau kepingin Mengoleksi mobil ini Ini mobil Bukan kelas mewah Jadi Kelas biasa Tapi dulu saya yakin Saya beli mobil ini Karena Keunikannya Jadi keunikannya Mobil ini kayaknya sudah Tidak produksi lagi Tapi tidak tahu Mungkin suatu saat produksi lagi Jadi Kemungkinan besar mobil ini Ini akan menjadi barang yang antik Oke lor Oke lor Kita mulai dari Bentuknya ini Ini bentuknya kan Agak sedikit antik ini ya Banyak bulat-bulatan Memang seleranya agak berbeda Spoiler ini Spoiler ini Ini aslinya dari Dari beli Tidak ada Ini Kalau yang lain Tidak ada tambahan Jadi Jadi mobil ini Belum pernah dicat Ya pemakaiannya gini-ginilah Sudah 6 tahun Masih cukup lumayan agak mulus Bemper-bemper masih oke Nah ini ada cacat-cacat sedikit Oke lor Kita coba ke dalamnya Kita lihat Mobil sudah 6 tahun Pemakaiannya seperti apa Masih cukup lumayan bagus Cukup lumayan bagus Masih Masih ya Lumayan bersih lah Biasa Mbak-mak yang pakai Banyak ini Aksesoris Anak apa Nah ini aja dulu Ini cacat ini dulu Gara-gara Istri saya itu suka Parfum-parfum Suka parfum minyak-minyak Apa gitu kan Jadi Parfumnya itu Tumpah Tumpah Kena ke Ini Kena kejat ini Jadi untuk Dulur-dulur semua Ini pelajaran juga Jadi kalau Beli minyak wangi Parfum Itu kalau yang cair Itu hati-hati Nyimpannya Kalau sempat Jatuh Atau meleleh Ke cair Itu ini akibatnya Ya Ini akibatnya Oke Lur mobil ini Transmisinya Seperti ini Yang penasaran Transmisinya Normal-normal aja Ada P Ada R Ada D Ada L Itu Tapi sebagai mobil kan Ada yang D Satu Dua Panel-panelnya Seperti ini Agak Unik Tapi ya Kelas-kelas Standar Ini bukan Mobil mewah Coba kita Hidupkan Ini Pakai Tombol Engine Start Ini Jadi 6 tahun Yang lalu Juga Sudah Pakai Oke Lur Jadi Selama 6 tahun Mobil ini Kilometernya Sudah 60.993 Kilo Jadi Satu tahun Pemakannya Sekitar 10.000 Jadi Panel-panel Seperti ini Kalau perawatan Perawatan Di Nissan Terus Nah Sentirnya Seperti ini Goyang-goyang Ya Panel-panel Seperti ini Ini Ada Pilihan Mode Mobil ini Jadi Bisa Mobil Bilan Sport Normal Sport Dan Ekonomis Jadi Kalau ekonomis Ini Kalau macet-macet Itu Minyaknya Biar Ekonomis Kalau Sport ini Dia akan Mencintakan RPM Tinggi Biasanya Kalau agak Kebut-kebutan Ya Pakai ini Untuk Motong-motong Untuk Ngebut Normal Seperti yang Lain Ada Tombol Ini Tombol Apa Ini Kemarin Ya Over Drip Mana Ya Normal Ini Tombol Ini Oke Kita Bilihat Bagian Belakang Yang Depan Seperti Ini Jadi Saya Tidak Bisa Menggambarkan Yang Lebih Detil Lagi Karena Ini Berdasarkan Pengalaman Kita Aja Jadi Saya Intinya Begini Membuat Channel Sekarang Yang Ada Manfaatnya Untuk Orang Walaupun Sedikit Walaupun Kecil Saya Ingat Pesennya Youtuber Ber Idola Saya Atau Yang Sudah Pernah Saya Temui Yaitu Mas Sonistiawan Jadi Beritakanlah Sesuatu Yang Baik Dan Sesuatu Yang Menurut Faktanya Jadi Tidak Mengada Ngada Itu Aja Jadi Saya Kadang Upload Ini Itu Tapi Sesuai Fakta Aja Saya Tidak Mengada Ngada Dan Tidak Merekayasa Mungkin Itu Bisa Jadi Hiburan Atau Itu Bisa Jadi Reprensi Walaupun Kecil Jadi Kalau Ada Yang Jelek Jelek Atau Videonya Tidak Bagus Kata Kata Saya Tidak Bagus Ya Dibuang Aja Dimohon Maaf Dibuang Aja Oke Lur Kita Lihat Bagian Belakang Jok Belakang Seperti Ini Keadaannya Ini Ada Ditambah TV Masih Lumayan Mulus Mobil Ini Kekurangannya Itu Agak Sempit Belakangnya Tapi Masih Masih Oke Masih Masih Bisa Begini Tidak Seperti Mobil-mobil Di Kelasnya Kayak Jazz Toyari Sebagian Belakangnya Itu Agak Ini Longgar Kalau Ini Agak Sedikit Sempit Tapi Secara Pemakaian Kami Sekeluarga Merasa Puas Dengan Mobil Ini Jadi Kalau Maka Mobil Ini Sangat Lincah Setarnya Ringan Kadang-kadang Kami Berpikir Kayak Bawa Mainan Aja Rasanya Oke Itu Aja Lur Video Saya Tidak Bisa Panjang Lebar Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Jadi Bisa Jadi Bahan Referensi Untuk Teman Teman Yang Mengoleksi Mobil Ini Saya Yakin Mobil Ini Suatu Saat Bisa Jadi Barang Antik Karena Dari Awal Bentuknya Udah Antik Saya Akhiri Semoga Anda Sehat Semua Dijauhkan Dari Segala Penyakit Diberi Rezeki Yang Baik Dan Kita Bisa Cepat Keluar Dari Situasi Ini Jadi Pemerintah Atau Ahli Ahlinya Dalam Dinas Kesehatan Yang Menangani Penyakit Corona Ini Diberikan Juga Kesehatan Dan Jalan Keluar Terima Kasih Oh Ya Kalau Anda Suka Dengan Video Saya Dengan Channel Tukang SD Tolong Didukung Channel Ini Untuk Subscribe Dan Comment Aja Apa Aja Tepat 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 Jangan Terlalu Kasar Kalau Ada Ide Ide Atau Bikin Video Apa Komen Aja Mungkin Itu Bisa Jadi Lebih Baik Untuk Channel Ini Sehingga Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Dan Intinya Cepat Channel Ini Bisa Di Monet Bisa Menghasilkan Uang Bisa Dapat Uang Dan Mungkin Uang Itu Akan Saya Salurkan Ke Badan Badan Amal Seperti Kalau Saya Pengennya Ke Ini Yayasan Yang Umum Jadi Kayak Yayasan Kanker Atau Yayasan HIP Panti Aswan Itu Tapi Tidak Tidak Berbau Dengan Tidak Harus Menjurus Ke Satu Agama Jadi Kalau Saya Ini Sifatnya Netral Dan Plural Itu Oke Itu Aja Video Saya Kalau Berkenan Untuk Mendukung Channel Saya Tolong Di Subscribe Dan Comment Dan Tonton Terima Kasih Tidak